Terputus sudah diantara kita berbeda sudah dua dunia coy Itu liriknya kayak ada kena menaik Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorek TV Ya masih di viral minggu ini ya Jadi kita akan bahas yang trending-trending Yang viral-viral di trending youtube Malaysia Minggu ini masih Dipenuhi dengan berita tentang EGL 34 Dan Abam Almarhum Abam Boce yang baru meninggal kemarin ya Nomor 1 ada Sumpah Nomor 2 ada Abam Nomor 3 juga EGL Nomor 4 juga Abam lagi Dan Sajat juga Masih ada dalam trending ya Tetapi yang menarik perhatian adalah Abam ini ya Karena masih banyak banget Masih trending banget Berita-beritanya masih berkeluaran Banyak sekali yang mendoakan almarhum Dan banyak sekali yang bersimpati atas Kepergiannya almarhum ya Jadi kita lihat sedikit Ini ada juga video Tentang berita Abam kemarin Salah satu video dari M-Star Online kemarin ya Tentang meninggalnya Abam Kenapa tak mau panggung kembang Mak nih bang Nah ini maknya ya Halih Nah ini rumahnya ya Ini rumahnya Abam ya Itu Aceh tuh Kematian Abam Boce pada Isnin Benar-benar mengejutkan industri hiburan Apatah lagi ketika namunya berada di puncak Sehat-sehat aja Cuy Gak tau gitu Memang surat antak diri tuh Kita gak pernah tau ya Cuy Sejak 2 hari lalu Dan dipercayai meninggal dunia Akibat demam panas Demam Cuy Suratan takdir umur itu Memang gak ada yang tau Cuy Baru aja Maharaja Lawak Mega kemarin Cuy Sehat-sehat aja Masih muda 32 tahun Termasuk ahli keluarga Rakan selebriti Nah itu waktu proses kemakaman Cuy Ini ibunya Sama Ali Abang yang bernikah dengan Situ Nur Hidayah Mamak Ali Pada 8 Desember 2017 Dikurniakan seorang anak lelaki Anaknya masih kecil Yang kini berusia 5 bulan 5 bulan Cuy Masih kecil banget 5 bulan Cuy Pagi tadi dia sakit kepala Dia kata dia nak makan ubat Dia nak makan ubat Dia tak temakan ubat tu Dia terus dia baring-baring habis terus Mak gerak-gerak Dia golek-golek-golek Dia tak berbagus Kenapa tak berbagus ke abang Mak dibang Kenapa tak berbagus Doktor sampai Datang doktor Dia nak habis Dia memang dia sakit Dia sakit Dia kata dia demam Pergi hospital bang Alhamdulillah nak pergi hospital Lepas tu dia kata Hari Sabtu tu Dia nak masak-masak Nak makan-makan Nak makan siput Bulan lemak Sama dengan sambal sotong Abang nak masak sendiri Mak Ya Allah Sekali tak cepat nak masak pun Dia kata hari Sabtu Dia kena puasa Dia kata kena makan ubat Hari minggu kita masak ya mak Hari minggu pun dia tak larat juga Rampailah dia ni Belum bersampaian masaknya ya Masak siput tadi ya Dia pergi pengejut Pengejut Tunggu Dia tak tercakap apa-apa Masih muda Masih 32 tahun Anaknya juga masih kecil Dia mabuk lah Tenggara anak abang elok ya Kata dia Pakcik Itulah harapan pakcik Dia lah menangguh pakcik Sakit kaki Operation kaki Beribu-ribu ni ha Kaki enak dekat Dekat dan puluh ribu ni ha Kaki dia operation Dia lah yang menangguh Buat adik-adik dia Apa semua Susah adik-adik dia Dia tolong semua Dia kebajikan Memang banyak sangat Tenggara sangat Sebab saya tak dapat Kari-adik dia Lalu tutup Lalu saya Saya tak mampu Nak cakap apa-apa Ada dalam Ketiga lepas Saya berhubung dengan dia Cuma yang paling banyak Berhubung dengan Mahajalot Mega lah kan Bila malam final tu Bila saya menang Dia orang yang pertama Peluk saya lama-lama kan Sebab saya tak mampu Kalahkan dia lagi Mahajalot Mega Tapi bila saya menang Malam tu dia Peluk saya Dia cakap Kau hebat Adik aku yang hebat Kau adik aku yang Pahala randai Kau boleh kalah Kakabang kau Dia cakap Dia penuh Saya lama Tak pentah Saya cakap Abang aku menang Tapi aku menang Bukan untuk orang lain Untuk kita Itu adalah saya Banyak mesra dengan dia Rupanya saya tak tahu Dia Niat tu saya kalahkan dia Rupanya dia nak pergi Sama-lamanya Lepas ni Tiada lagi istilah Abang Untuk hidup saya Sebab Saya dalam industri ni Apa-apa pun Saya akan Macam mana bang Macam mana bang Tapi lepas ni Tak ada abang saya Dalam industri Jadi saya perlu Berjalan sendiri Untuk terus Berjalan lain Lebih banget Joy Saya perlu Tergeramkan mak saya Sebab dalam kedai Sekarang mak saya pun Masih sakit Masih tak sihat Saya tak tahu Apa yang akan jadi Selepas ni Tapi Saya akan Jaga mak saya Macam mana Dia jadi anak yang baik Kalau tengok hari ni Semua yang ramai datang Saya tahu Ramai yang sayang dia Dia ramai banget Yang datang ya Ramai yang doakan dia Ramai yang sayang Tapi hari ni Terbukti Penuh Dalam masjid ni Dia datang nak tengok dia Saya Tahu dia Misalnya yang sangat Lebih baik dalam hidup saya Kami ada berjanji Channel 3 ada berjanji Untuk membuat satu Satu program sendiri Sebab memandangkan Mungkin carrier kami Bukan Dia berada di Pemujak Tidak Maksudnya Sudah Orang kata berada di Di tahap tengah So kami membuatkan Ingin buat satu projek Dimana Supaya projek itu Dekat dengan orang Dekat dengan Masyarakat Kami ada Whatsapp Dan grup dua hari lepas Dan kami bergurau Macam biasa Dan cakap macam biasa Dan projek itu Cakap jadi 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 Ngam Tapi Bila projek itu Tak kesampaian Projek itu adalah Untuk Untuk semua Peminat-peminat kami Yang setia dengan kami Dan untuk orang-orang yang Nak bagi dekat orang Bagitahu dekat orang Yang kami ni Dekat dengan orang Sebenarnya Walaupun tidak ada Permintaan di television Buat masa sekarang kan Tapi Kami tak kisah Kami rasa Ada medium-medium lain Ataupun Platform lain Yang sekarang ni Dan mudah Untuk orang tengok Dan mungkin Youtube dan semua Dan itulah antara Projek-projek kami Minta kesampaian Dan kami dah Saya dan Fak Dah susun dah semua Dah cantik Tinggal nak jalannya Tapi Benda itu Ialah Tuhan Nak bagi Petunjuk Sampai di situ Saja Mungkin Dan insyaAllah Saya dan Fak Akan teruskan Saya dah berbincang Dengan Fak Dari dia Jauh-jauh Dan kami akan Teruskan Bukan disebabkan Kami nak teruskan Tapi disebabkan Abang Sendiri Sebab Ini juga Di antara Adalah idea dia Buat Buat seluruh Ahli keluarga Abang Emstam Mengucapkan Salam Taziah Salam Taziah Amin 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 Itu dia tadi coy Beritanya coy Jadi ini ada Lagu Abang Lagu Abang Terakhir Dulu Sudah 11 bulan Yang lalu ya Dan banyak orang Yang gak tau juga Lagunya ini Aku juga baru tau nih Lagunya Judulnya Sikasih Ini masih Lirik video ya Kita denger ya coy Masih Lirik video coy Komposernya Zimil Liriknya Ronga Tahun 2018 Coy Sikasih Nuh Suaranya apa Ini Beda banget Suaranya ya Bagus suaranya Coy Beda banget Sikasih Bagus lagunya coy Suara Abang juga Beda banget Bagus ini Satu tahun yang lalu Liriknya Liriknya kok mirip Kejadiannya coy Dua dunia Berbeda Berbeda Sudah dua dunia Berbedanya tadi coy Ini sudah 962 ribu Sudah tonton coy Kemarin itu Aku cek Baru 200 ribu Yang nonton Ini gara-gara Berita tentang Abang Nah ini Terputus Sudah Di antara Kita Berbeda Sudah Tuh Berbeda Sudah Dua dunia coy Terputus Sudah Liriknya ini Kayak ada Kaitannya ya coy Sudah 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 Dua dunia Lagunya pendek Cuma Tiga Menit Oke Itu dia Lagunya coy Ini lagunya ini Kayak ada Kena-mengena Kaitannya dengan Kepergiannya Almarhum ya Ini sudah Banyak ini Komentar-komentar Dari Teman-teman Terputus Sudah Di antara Kita Berbeda Sudah Dua dunia coy Itu liriknya Kayak ada Kena-mengena Kayak Lagunya ini Kayak Kejadian Lagu Seventeen ya Seventeen yang Waktu itu Sempat viral ya Jadi setelah Ada kejadian Lagunya Baru Naik Dan Baru dilihat Orang ramai Dan Liriknya ada Hubungannya Seperti ini Terputus Sudah Diantara kita Berbeda Sudah Dua dunia Mungkin ini Salah satu Pertanda dari Tuhan ya Kan banyak Tanda-tanda Dari Tuhan Kita kan gak tau ya Surat dan taget Dan umur Kan kita kan gak tau So kita doakan lagi Al-Fatiha Untuk arwah Abang Bocei Dan Semoga dia Diterima di sisinya Dan Ditempatkan Dengan orang-orang yang beriman Amin Jadi Untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace Selamat menikmati Sampai jumpa di Indonesia Ciao Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia